Dan pemeriksa kita beralih ke informasi selanjutnya, tragedi terjatuhnya sambungan pagar beton proyek MRT di Panglima Polim Raya. Jumat lalu hingga kini para pekerja belum dapat melanjutkan pekerjaan pemasangan pagar beton proyek MRT. Arus lalu lintas mulai terpantau lancar di sekitar jalur Panglima Polim Raya dan Jalan Wijaya. Dan berikut laporan reporter Dewi Lebah dan juga juru kamera Sugianto. Ya pemirsa, meskipun pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum kerap terjadi di Ibu Kota Jakarta, namun kecelakaan dalam proyek pekerjaan masih saja sering terjadi. Seperti salah satunya tepat di belakang saya, tragedi terlepasnya sambungan pagar beton dari mobil crane saat ingin dipasang yang sempat menghantam seorang pengendara motor yang mengalami luka ringan dan sempat dilarikan ke rumah sakit Pertamina. Kejadian yang terjadi tepat pada pukul 22 malam Jumat kemarin, tepatnya di Jalan Panglima Polim Raya yang bersampingan dengan Jalan Wijaya. Dan seperti terlihat saat ini, di mana jam sibuk pagi hari, arus lalu lintas dari arah Fatmawati ke arah Blok M ataupun dari arah sebaliknya terpantau lancar. Dan para petugas proyek MRT hingga saat ini belum sempat melakukan pemasangan sambungan beton yang terjatuh kemarin karena masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Dewi Lebah, Sugianto, Air News, melaporkan.